Nama saya Hermini, alamat saya Jal Juhadak, umur saya 46. Pendidikan saya di MI Ma'arif Juhadak, SMP-nya di SMP Ma'arif 3, sekolah lanjutannya di Man 1 Ponorogo, selanjutnya saya kuliah di Universitas Merdeka, jurusan pertanian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk gedungnya, kita itu belum punya gedung mas, gedungnya itu masih dinepeng di masjid. Nah, itu muridnya itu sangat sedikit sekali, semakin surut, semakin surut, semakin surut. Muridnya itu cuma waktu aku masuk itu cuma 14 orang. Habis itu saya berkeinginan mencari teman, padahal lembaga di TK di Ngunut ini kan ada lima, untuk lembaga TK-nya itu ada lima, semuanya bersaing. Nah, lembaga saya itu paling muridnya cuma sedikit, gedung belum punya, jadi kita itu rasanya kayak nelongso gitu lah, nelongso. Akhirnya itu waktu panen padi, dari pengurusnya tadi minta padi, dari satu dukoh itu dimintai padi. Awalnya terkumpul cuma 15 juta, Alhamdulillah dari padi diuangkan jadi 15 juta, itu untuk beli batal. Ya, dari itulah bermula dari situ, Alhamdulillah sekarang kita sudah punya gedung sendiri, yang sama yang sudah lihat sendiri gedungnya kayak gini, semakin lama muridnya juga semakin tambah, Alhamdulillah. Ini karena ya cuma satu dusun, muridnya ya sekitar 35-40, tapi Alhamdulillah daripada lembaga-lembaga yang lain, kita sekarang pasti untuk muridnya sudah banyak sendiri. Ya sebenarnya kalau sini ya maju juga, tapi kita kan juga harus pengen yang lebih, jangan berhenti di situ gitu, kita pengennya anak-anak juga pinter, anak-anak juga bisa mandiri, bisa ini, itu suatu kebahagiaan sendiri bagi kami. Terima kasih. Ya, 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 ya. censuruh, 공it? Kesulitannya, atau mungkin suka duganya selama menjadi lu BK TNibu Prima, apa kehadir yang dirasakan selama ini? Terutama untuk murid baru. Terutama untuk murid baru itu masih sering dengan ibunya. Jadi kalau kemandiriannya kan kurang. Jadi kita bisa ngalahi karena bisa dengan ibunya kan juga sulit. Masih nangis, kita yakin dong. Biar dia mau ke kita, kita bujuk gimana gitu. Nah itulah suka-dukanya. Kalau anak-anak yang besar kan bisa mandiri ya mas ya, ke kamar mandi sendiri. Tapi kita itu enggak, ke kamar mandi masih kita bantu. Mau nulis, masih kita bantu. Mau berdoa, masih kita bantu. Kalau di TK, kalau yang sudah ke atas kan sudah enak, sudah mandiri anak-anaknya. Oh iya, kalau anak yang dulu itu lebih manut-manut guru. Jadi lebih manut-manut ke guru. Sekarang itu dengan kecangkihan alat-alat teknologi, itu anak-anak agak sulit. Agak sulit apa ya. Kalau kita ngomong itu anak sulit fokus. Mungkin kebanyakan main game, mungkin gadget itu. Ya itu juga sangat mempengaruhi. Kalau dulu, ingat saya kayak waktu saya kecil itu, apa ya, doa, abdua ngaji, gitu. Sampai, tanu gitu. Anteng. Tapi sekarang anak-anak, ya sudah sulit, sulit, sulit. Memang sulit. Kalau selama liburan, apa sebenarnya yang dikangani dari TK, ini kalau ngomong dari anak-anak yang mencetakan anjar? Ya, ceria, tawanya, kadang gelutannya, itu sangat-sangat anu, mas. Mengangen, kangen gitu saya tuh. Kulina apa ya, dengan anak-anak itu, saya kalau datang langsung, anak-anak teriak. Saya, bu, 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 armi, salam, salim, salim, bu. Itu merupakan apa ya, mas ya. Di hatiku seneng banget gitu loh. Dikangen nih gitu sama anak-anak itu. Itu, sayang. Terima kasih. Sangat-sangat penting. Kalau di, apa, sekarang kalau di SD, di Anu, anak-anak kan harus sudah bisa membaca. Harus sudah bisa mandiri. Padahal kalau di TK, anak-anak masuk itu belum bisa apa-apa. Gores pensil, gores crayon, itu masih kita bimbing. Masih kita bimbing. Anak kan sesukanya. Kalau mewarnai kayak bulah root intinya ya. Nah, itu kita ajari anak-anak gimana caranya pegang pensil, pegang crayon. Itu kita, awalnya kita ajari. Sampai bisa, anak-anak bisa gitu. Ini Alhamdulillah, anak-anak itu keluar dari kelas B. Itu membaca, berhitung, menulisnya sudah pintar-pintar. Jadi kalau sudah ke MI, enak gurunya. Tinggal ngasih pelajaran. Di sekolahan itu menghadapi ke anak-anak, kita harus ceria. Tanpa ada beban apa-apa. Padahal kadang di rumah pun kita masih ada beban ya. Tapi di sekolahan kita harus menghadapi anak-anak dengan ceria kita. Seolah-olah kita tidak ada masalah. Jadi anak-anak melihat bu guru, oh bu guru ceria, bu guru seneng. Itu harus memberikan contoh yang terbaiknya. Kalau kita anak-anak kayak masuk sekolah, itu kita harus haliman. Itu harus pembudayaan-pembudayaan dari awal. Pembentukan karakter-karakter dari awal. Itu di TK sangat-sangat diperlukan. Pendidikan di rumah juga penting. Di rumah itu juga penting. Orang tua itu juga penting bagaimana cara mendidik anaknya. Jadi kalau bisa orang tua di rumah itu juga mencontohkan perilaku yang baik gitu. Kepada anaknya. Jadi anak insya Allah nanti akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya masa bodoh, we sakarmu. We sakarmu. Dan si nawolin, dan si nawundo. Bocah biasa tidak terkontrol itu. Pun kalau gitu. Di sekolahan juga gitu. Sakar PDW. Kebawaan sakar PDW itu mau. Ya dibawa ke sekolahan gitu. Kalau di rumahnya sudah taat sama orang tua. Ya bu, ya bu. Di sekolahan insya Allah juga manut gitu. Sebenarnya kehidupan menjadi guru itu selain di sekolahan itu bagaimana? Dari sisi otomatis sendiri bagaimana? Kalau guru sukuan ya mas ya. Guru sukuan itu cuma gajinya berapa sih? Kan gitu ya. Saya awal masuk aja 30 ribu. Sudah menikah 50 ribu. Punya anak 100 ribu. Sekarang 200 ribu. Alhamdulillah kalau dipikir uang segitu cukup buat apa? Gitu ya. Saya itu dari hasil-hasil sawah itu. Alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan kami sekeluarga. Ya suami juga mendukung. Terus itu suami juga. Alhamdulillah ya ada penghasilannya sendiri walaupun belum mencukupi ya. Tapi itu kita dibantu lagi dengan hasil-hasil sawah. Sampingannya saya di rumah kalau pagi, kalau malam itu bikin lontong. Jadi pagi itu saya titipkan ke tukang sayur. Terus habis itu saya sekolah. Terus di rumah kadang nanti habis pulang sekolah itu saya jualan online mas. Terus dari perabotan rumah tangga, alat-alat, baju-baju itu. Terus senek-senek itu, senek jajanan itu. Nah Alhamdulillah untuk sementara ini yang paling larisnya ini jajanan. Ya yang paling laris ini untuk jajanan sayang. Ya kadang ada pesanan dari acara selamatan, orang mantu gitu. Pada bulan Juni kemarin itu suamiku kan juga kecelakaan. Terus waktu itu habis suami kecelakaan. Suami sudah masuk kerja, aku sendiri juga sakit itu sampai saya cuti. Masalahnya kaki saya itu buat jalan saja sakitnya Masya Allah. Enggak bisa, saya sholat sambil duduk. Terus habis itu saya sembuh. Terus kebetulan di desa saya itu waktu itu kan banyak sekali yang kena Covid. Terus orang-orang itu sama ini ke saya, minta pesanan barang-barang gitu mas. Misalnya saya kan ya sering punya dagangan gitu. Itu sering saya antar ke rumah-rumahnya mereka. Nah sebenarnya saya juga sudah hati-hati sekali itu. Sudah prokes, sudah apa, kalau ngirim barang itu saya taruh di depan. Uangnya nanti ditaruh di depan juga gitu. Janjian dulu sebelumnya. Tapi walaupun saya itu sudah hati-hati sekali, tapi ternyata saya juga kena Covid gitu. Kayak saya kena Covid itu bulan Agustus, Agustus kemarin itu. Waktu itu anak dan suami juga terkena Covid. Tapi anak dan suami itu di rumah. Saya di rumah sakit selama 20 hari. Waktu itu puncak-puncaknya Covid. Pada di desa saya itu setiap harinya ada dua orang-dua orang yang meninggal. Bener itu. Terus saya di rumah sakit itu, saya diantar suami. Waktu itu kondisi sudah apa ya. Rasanya sudah ini, sesek nafas, batok, panas gitu. Saya ke rumah sakit. Sudah masuk situ sudah. Saya sudah goodbye sama suami. Sudah masuk di rumah sakit. Waktu itu apa ya, Covid. Pendidikan peta Covid di situ sangat berat sekali buat saya. Apa-apa harus sendiri. Saya pipis saja. Itu waktu itu dipempes. Terus dipakai kalteter di selang itu. Saya tidak bisa apa-apa sudah. Polak-pelak itu ada yang meninggal. Itu dipikiran saya di dan sampai dan saya. Sampai dan itu waktu itu. Ya Allah. Apa mungkin saya akan ikutan mati. Sampai gitu. Terus waktu itu saya pernah kritis. Pernah kritis. Disontek 8 kali suntikan. Dikasih oksidian sampai double. Terus digenjat sini. Dada ini pahit jantung. Ya Allah. Alhamdulillah rasanya. Ya Allah. Saya ingat-ingat keluarga. Ya Allah. Aku apa mungkin saya waktu itu akan mati. Terus sekolahan saya gimana nasibnya sekolahan. Saya ingat waktu itu. Itu satu minggu. Disitu satu minggu. Terus sama dokter saya di transfusi plasma. Di transfusi plasma. Dua kantong dan hari. Waktu itu membaik. Semakin membaik. Semakin membaik. Semakin membaik. Alhamdulillah. 20 hari saya bisa pulang. Di rumah satu bulan. Di rumah satu bulan itu. Saya harus masih harus isolasi mandiri. Dari tetangga. Dari memdes. Semua. Dari teman-teman. Banyak yang perhatian kepada keluarga saya. Setiap hari untuk makan. Untuk makan itu setiap hari dikirimi. Pagi, siang, sore. Jadi suami dan anak di rumah. Ya Alhamdulillah. Tanpa keluar rumah. Tapi perhatian dari orang-orang. Memberikan makanan. Keluarga kami. Alhamdulillah. Saya pulang sehat. Di rumah juga. Sehat. Dari pesanan-pesanan itu. Pesanan-pesanan. Yang terutama pesanan jajan. Ini yang paling banyak. Jajanan saya itu. Istilahnya murah. Tapi tidak murahan. Terus. Saya berusaha. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kepada konsumen saya. Kepada. Pelanggan-pelanggan saya. Jadi prinsip saya ini. Barang cari barang yang harus bagus. Harga yang murah. Tapi tidak murahan. Terus siap jodanan buat saya. Siap jodanan itu. Terus siap antar sampai rumah. Nah. Mungkin ya. Dari orang yang sudah. Biasa langganan dengan saya. Itu. Merasa. Apa ya. Terbantu. Pesanan itu. Sehari kadang. Ada lima orang. Ada empat orang. Terus. Ini untuk jajanan itu. Saya tidak bikin sendiri. Jadi ada. Empat belas orang. Itu yang saya ajak kerja sama. Saya tidak bisa bikin. Terus terang. Saya tidak bisa bikin jajan sendiri. Itu dari teman-teman. Itu saya. Saya. Rangkul bersama. Gitu. Nanti. Saya. Apakah ada pesanan-pesanan. Itu saya tinggal. Calling. Ini bu. Aku pesen ini. Aku pesen ini. Terus nanti. Saya ambil. Saya kumpulkan. Baru saya nanti. Keantar ke. Pelanggan-pelanggan saya. Dari situ uangnya. Saya tabung. Mas. Dikit-dikit. Alhamdulillah. Ini sudah terkumpul banyak. Alhamdulillah. Tidak pernah ini. Montor saya itu kan. Pulat-balik mogok. Pulat-balik mogok. Aduh saya sampai waktu itu. Pernah pengiriman. Ke tempat yang agak jauh. Montor mogok. Saya tidak bisa sesuai waktu yang. Yang diminta. Biasanya kan jam 3 waktu itu mogok. Montori mogok. Akhirnya saya. Cari tinjaman. Montor. Gitu. Terus. Pulat-balik gitu. Satu minggu. Mogok lagi. Satu minggu. Mabohan bocor. Aduh. Biayaku. Kok uangku. Kok habis kayak gini ya. Hasil jeripayaku. Dari jajanan. Kok. Habis. Cuma buat servis. Montor. Gitu. Terus uang-uang yang itu. Yang saya tabung itu. Saya hetong. Saya kumpulkan. Alhamdulillah. Itu untuk. Bisa beli motor baru. Jadi gini. Kami sebagai. Guru. Paut. Guru. Anak pendidikan usia dini. Eh. Kami betul-betul berkhidmat. Kami betul-betul berdedikasi. Mengikhlaskan. 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 Mengikhlasan hati kami. Untuk mendidik anak-anak di lingkungan kami sekitarnya. Ya. Dengan harapan menghadapi Allah. Dan Alhamdulillah. Meskipun gaji tak seberapa. Kalau kita ikhlas. Sabar. Insya Allah. Allah akan membuka. Membukakan pintu rezeki kepada kita. Dengan arah yang tidak disangka-sangka. Associasi. Siapa krisis. Menschen raotani. Menang-anak. Malang-anak. Lilaosten. Pequeri bercuti. Sehingga hinggaven. Adam. ала-maul. Tenguk POans. Intro. Terima kasih telah menonton